Dalam gelaran Multilateral Nevel Exercise Komodo tahun 2023 dilaksanakan latihan sea pace. Namun sebelum latihan sea pace dilaksanakan, dilaksanakan tactical floor game terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui terkait dengan gelaran tactical floor game, saat ini saya sudah bersama dengan Kolonel Laut Pelaut Lukman Karis, laku koordinator bidang exercise. Selamat siang Pak Kuman, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Pak Anika cukup menarik ya, ini sedang dilaksanakan dengan tactical floor game. Kita bisa melihat ini ada banyak sekali miniatur kapal perang, tidak hanya Indonesia tapi juga dari negara lain. Sebenarnya apa sih Pak makna atau tujuan dilaksanakan tactical floor game ini? Tactical floor game ini digunakan untuk memahami atau pemahaman kepada unsur-unsur, baik unsur laut maupun unsur udara yang akan melaksanakan latihan pada fase sea pace. Karena mereka pada saat melaksanakan latihan di laut, itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita pahami betul. Contohnya seperti serialnya apa yang dilaksanakan, terus kegiatan latihannya apa, terus dibagi dalam berapa divisi, terus apabila ada permasalahan atau ada kondisi emergensi, itu bisa tahu apa yang akan dilakukan. Atau boleh dibilang safety precaution-nya mereka sudah paham. Sehingga seperti contohnya kalau kapal apabila ada kendala mesin, kalau nomor ganjil itu bisa langsung berbelok ke kiri, yang nomor genap itu berbelok ke kanan supaya menghindari coalition atau tabrakan. Tapi kita yakinkan bahwa semua kapal kondisinya dalam kondisi yang prima, kondisi yang bagus. Dan tactical floor game ini juga menunjukkan kegiatan untuk formasi-formasi apa yang akan dilaksanakan selama latihan. Contohnya ini adalah formasi sebelum menempati area-area dalam pembagian divisi untuk pelaksanaan latihan. Dan saat ini dalam proses untuk melaksanakan foto exercise, yaitu menggunakan formasi yang sudah dilaksanakan, sudah dibentuk seperti ini dan kapal-kapal penjuru juga sudah ditunjuk. Mungkin Lieutenant Vincent bisa menjelaskan untuk perencanaan dari kita akan melaksanakan foto exercise. Saya kemudian, jika menjelaskan, jadi pada saat ini kita sedang melaksanakan formasi komodo, yang mana tiap-tiap divisi akan dipenjurukan oleh KRI Sultan Hasanuddin, KRI Raden Edimertaninata, KRI Suarso, KRI Gusti Ngurarae, dengan KRI Bung Tomo. Akan tetapi pada serial ini, OCS akan dimilai oleh KRI Suarso. Pada serial ini akan disyaratkan, disyarat squeeze alpha, yang mana jaraknya dari 1000 yard akan menurun menjadi 500 yard, sehingga akan nampak seperti ini. Posi-posi kapal akan merapat, sehingga akan diambil dokumentasi foto yang bagus pada serial PhotoX ini. Betul, supaya karena saat pelaksanaan pengambilan gambar akan diambil oleh aset udara, yang mana ketika diambil dari aset udara itu, jarak ambil gambar yang tidak terlalu lebar ya, mas ya. Jadi harus dirapatkan dulu. Untuk kecepatan kapal ini sama semua ya? Pada saat melaksanakan formasi ini, semua kecepatan sama. Akan tetapi sebelum pelaksanaan formasi ini, seluruh unsur-unsur kapal harus menempati posisi formasi mereka secara cepat. Jadi penempatan formasinya harus secara maksimal, kecepatan maksimal mereka. Untuk pelaksanaan foto sendiri nanti kira-kira di pukul berapa ya? Apakah cukup cerah untuk bisa terlihat semua dari rangkaian kapal ini? Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 10.30, yang mana pada saat pagi hari, suasana akan terlihat cukup cerah, cukup terang. Jadi pengambilan gambar akan teraksana dengan maksimal. Kita akan menunggu bagaimana nanti rangkaian di besok hari ya? Betul. Oke, terima kasih banyak, Leta Vincent. Nah, ini mungkin kembali ke Pak Luhman ya. Untuk total rangkaian kapalnya ada berapa nih? Jadi total dari seluruh negara ini yang ikut dalam multilateral naval exercise komodo keempat ini, yaitu tahun 2023, itu ada 36 negara. Di situ ada 29 kapal perang yang ikut menjadi partisipan. Untuk dari kapal asing itu ada jumlah 17 kapal perang. Dan dari angkatan laut sendiri, kita menyiapkan 12 KRI. Dan sebenarnya foto exercise ini hanya bagian dari latihan. Jadi bagian kecilnya, sebelum memulai. Karena setelah foto exercise ini akan dibagi menjadi dua. Ada yang di bagian divisi untuk melaksanakan latihan search and rescue exercise. Dan juga ada yang dilaksanakan untuk maritime interdiction operation. Jadi untuk SAR exercise itu melaksanakan penyelamatan dari rangkaian kegiatan atau rangkaian latihan humanitarian assistance and disaster relief. Dan untuk maritime interdiction operation itu adalah pengamanan dari unsur-unsur yang sedang melaksanakan penyelamatan tersebut. Jadi apabila ada gangguan dari luar, nanti dan kapal-kapal yang akan berlatih di area Mayo ini, dia yang akan melaksanakan pengamanan. Dan ini mungkin terakhir untuk Pak Lukman, ini kan luar biasa ya. Latihan multilateral ini kan melibatkan banyak negara. Apa sih pesan yang disampaikan dari rangkaian latihan ini sebenarnya? Pesan yang disampaikan saat ini adalah Angkatan Laut kita sekarang sejajar dengan negara-negara lain. Kita bisa melaksanakan latihan bersama. Dan kita juga disini menyampaikan pesan secara luas bahwa dalam berkoordinasi penyelamatan baik secara bersama-sama dengan unsur kapal lain, itu koordinasi akan terjalin dengan baik. Dan itu juga akan menyampaikan pesan juga bahwa kita dapat bekerja sama dengan negara-negara Angkatan Laut, negara sahabat. Dan itu yang akan disampaikan pada latihan ini. Ada istilah Siemens Brotherhood. Dan kita juga ada temanya disini yaitu Partnership to Recover and to Rise Stronger. Mohon maaf. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Lukman. Terusnya ini menjadi kesempatan baharga bisa melihat langsung bagaimana proses dari TFG ini. Terima kasih banyak Pak. Demikian wancara saya dengan kolonel Laut-Pelaut Lukman Karis selaku koordinator bidang eksersis. Dan kita bisa melihat bagaimana rangkaian TFG dilaksana. Pesan dari gelar MNK ini adalah bagaimana bisa meningkatkan kerjasama. Dan ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut sudah sejajar dengan Angkatan Laut di luar sana. khususnya sejajar dengan Angkatan Laut Amerika, Rusia, dan negara lain. Junah Munangan, Junah Adi Sabutra, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya Tifa Solehesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.